Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat 3 Asa Di video kali ini kita akan berbagi informasi tentang PT Semen Padang PT Semen Padang didirikan pada tanggal 18 Maret 2019 yang merupakan pabrik semen pertama di Indonesia Kemudian pada tanggal 5 Juli 1958 perusahaan dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dari Pemerintah Belanda Selama periode ini perusahaan mengalami proses kebangkitan melalui rehabilitasi dan pengembangan kapasitas pabrik Indarung I menjadi 330 ribu ton per tahun Selanjutnya, pabrik melakukan transformasi pengembangan kapasitas pabrik dari teknologi proses basah menjadi proses kering dengan dibangunnya pabrik Indarung II, III, dan IV Pada tahun 1995, pemerintah mengalihkan kepemilikan sahamnya di PT Semen Padang ke PT Semen Gresik Persero TBK bersamaan dengan pengembangan pabrik Indarung V Pada saat ini, pemegang saham perusahaan adalah PT Semen Indonesia Persero TBK dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan kooperasi keluarga besar Semen Padang dengan saham sebesar 0,01% PT Semen Indonesia Persero TBK sendiri sahamnya dimiliki mayoritas oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 51,01% Pemegang saham lainnya sebesar 48,09% dimiliki publik PT Semen Persero TBK merupakan perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia Secara umum, proses produksi Semen terdiri dari beberapa tahapan Pertama, tahap penambangan bahan mentah atau kweri Bahan dasar Semen adalah batu kapur, tanah liat, pasir besi, dan pasir silika Bahan-bahan ini ditambang dengan menggunakan alat-alat berat kemudian dikirim ke pabrik Semen Kedua, bahan mentah ini diteliti di laboratorium Kemudian dicampur dengan proporsi yang tepat dan dimulai tahap penggilingan awal bahan mentah dengan mesin penghancur sehingga berbentuk serbuk Ketiga, bahan kemudian dipanaskan di pre-heater Keempat, pemanasan dilanjutkan di dalam klin sehingga bereaksi membentuk kristal klingker Kelima, kristal klingker ini kemudian didinginkan, dikuler dengan bantuan angin Panas dari proses pendinginan ini dialirkan lagi ke pre-heater untuk menghemat energi Keenam, klingker ini kemudian dihaluskan lagi dalam tabung yang berputar yang bersisi bola-bola baja sehingga menjadi serbuk semen yang halus Ketujuh, klingker yang telah halus ini disimpan dalam silo atau tempat penampungan semen mirip tangki minyak Pertamina Dan pada akhirnya, dari silo ini semen dipak dan dijual ke konsumen Baik Sobat Tiga Asa, sampai disini dulu video kita kali ini Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ya Wassalamualaikum Wr. Wb